Penyimpanan jangka panjang, ini yang kadang-kadang dilupakan. Setelah saya feedback ke pihak pemerintah dalam bahan ini EBTKAE, baru muncul pedoman teknis. Dimana penyimpanan maksimum 3 bulan, tetapi setelah 3 bulan diapakan? Ya, harus dites lagi, diuji lagi, melakukan cleaning secara rutin, dengan kalau perlu di-flashing atau di-sedot, lewati filter, balikin lagi gitu ya. Kemudian dicegah supaya seminimal mungkin udara luar bisa terserap. Ya, kalau nyimpen bahan bakar untuk jangka panjang, ya isi penuh aja tankinya, supaya nggak ada udara. Kan simple sekali. Tapi itu semua tidak cukup, jadi memang jangka panjang perlu kita usahakan yang lain. Makanya, karena kalau yang sekarang B35, kalau di pantai sampai B100, mungkin dalam waktu 2 minggu sudah sifatnya akan parah, akan jadi rusak. Jadi, hampir tidak mungkin dipaksakan B100. Tapi kalau dikombinasi, mudah-mudahan bisa. Itu yang kita sedang riset terus, karena tidak bisa kita mengandalkan pemerintah saja. Jadi, kita sebagai pengguna terbesar juga melakukan riset juga. Terima kasih. selamat menikmati